Ngurangan anak-anak aktivitas vulkanis Tangkuban Parahu ngabalukarkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau APVMBG nurunkan status eta gunung di level 2 waspada jadi level hiji normal Nah jangan gitu, PVMBG Badan Geologi tetap ngarekomendasikan wisatawan tengah deketan kawah ratu atau ngadeg-dekamang pirang kawah aktif sejenadi Tangkuban Parahu Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau APVMBG Badan Geologi nurunkan status gunung Tangkuban Parahu di level 2 waspada jadi hiji normal tisaprak jam 8 isuk-isuk pwesenen kamari je kepala APVMBG Badan Geologi Kasbani ajena aktivitas vulkanik Tangkuban Parahu nyerorot erupsi freatik anumang rupa bituna lebu serta letak ntekati tende ijerosabulan katompernaken tisaprak hiji Oktober 2018 kegempaan Tangkuban Parahu G karele anana ukur gempa hembusan samalah tayam magma anumucunghul di kawah ratu nah jangkitu kasbap ngarekomendasikan sangkan wisatawan tengah deketan kawah ratu atau emang pirang kawah aktif sejenad disakuliah Tangkuban Parahu aktivitas vulkanik Gunung Tangkuban Parahu ini sudah menurun ya baik yang ditunjukkan oleh visual maupun data-data instrumen dan secara sekiranya cenderung turun dan stabil makanya kami tetapkan bahwa pada hari ini tadi turun statusnya dari level 2 normal dan waspada menjadi level 1 normal sejoroning itu dumasar kanapanitenan PVMBG Badan Geologi aktivitas vulkanik Sababara Gunung Sejena kawas anak Krakatau jangk Merapi masih dina level 2 waspada wisatawan jangk masyarakat di perdih tengah deketan Gunung Anak Krakatau dina radius 2 km sarta Gunung Merapi di pahing didadak dekti tilu km Budi Hartati, Bandung TV